Oh iya, udahlah, udahlah no comment, biarkanlah dia tenang di alam sana Udah, beres kan gitu loh Jadi gak perlu harus berkomentar ini, itu, berkomentar ini, itu Sakit aku dengernya Bapak kandung gak sih, katanya Bapak kandung Makanya itu yang saya pertanyakan, Mama Diki Bener gak sih, berasa Bapak Tiri Iya, aku kan juga nanya tadi Bener gak sih, dia tuh Bapak kandung gitu Harusnya kalau Bapak kandung tuh bener-bener mengetahui tentang isi hati anaknya gitu loh Tolonglah gitu Tolonglah, jangan sampai, aduh aku speechless ngomongnya guys Beneran deh, sedih aku rasanya gitu Saya itu biar bagaimanapun, saya kenal loh sama Vanessa itu Udah kenal lama sejak saya main FTV dulu sama dia Masih dia, masih pacaran sama pacar lama, itu Andika Saya satu sinetron sama dia Jadi, waktu, ini saya flashback ya guys, flashback nih Jadi, saya tuh memang gak pernah menggembar-geborkan saya itu Oh, hangout sama dia, ini enggak Saya tuh kalau ketemu sama dia tuh diam-diam guys Saya gak mau sampai orang tuh mengenali saya Kenal sama dia itu nanti dianggap aji mumpung gitu loh Sekarang saya ngomong aja gitu Bahwa saya memang kenalan tuh di sinetron Saya main bareng di sinetron Lalu, saya pun juga, dia juga sering Kontak-kontak by WA melalui whatsapp saya Telepon saya Kakak, aku pengen ketemu nih Gini-gini, itu terakhir waktu pas dia mau meninggal pun Berapa hari gitu ya Waktu itu saya lagi ada kunjungan Kalau gak salah nih ke Rio Waktu itu ya, ke Rio Dia tuh telepon saya sampai tiga kali Kakak, aku pengen ketemu Tapi saya tidak bisa karena saya lagi di luar kota Gitu loh Biasanya kalau saya ada di Jakarta Saya tetap ketemuan Walaupun saya malam-malam kek Ayo kita ngopi deh, ngopi Gitu kan, saya kan orangnya tukang ngopi kan Ayo kita ngopi Jel, aku bilang gitu Saya sakit hati Itu kan anggaplah itu sahabat saya ya Sahabat kecil lah Maksudnya bukan gimana ya Bukan sahabat kecil ya Ya dia nganggepnya udah kakak lah gitu Manggilnya aja kakak gitu Ayo kok kita ketemu Gini Jadi dia suka curhat Orang lain gak tau saya berteman gitu loh Karena saya tuh paling gak suka Seperti orang-orang gitu ya Kalau saya lagi hangout sama orang Terus saya posting gitu ya Terus saya videoin Saya gak suka kayak gitu Karena apa Komunitas teman-teman saya Belum tentu suka dipublikasi Itu Dan komunitas tentang Siapa pertemanan saya Itu bukan sesuatu konsumsi publik Gitu loh Kalau menurut saya Jadi saya Mana ada saya foto disitu bersama teman-teman Saya excuse loh Teman-teman disini ya Kalau saya misalkan Mau posting Ada beberapa teman di belakang saya Saya izin loh sama mereka Eh boleh gak gue posting Itu etika Karena tidak semua Orang Suka Kalau di posting Bukan gelang ini jam tangan Bener kan Jadi saya tuh Sekalipun saudara saya Sekalipun saudara saya Kalau saya lagi hangout gitu Makan gitu Eh gue posting ya Boleh ya Boleh ya Aku izin Makanya saya bilang Daripada gue capek-capek Ijin posting Blah-blah-blah Saya lebih baik Gak perlu Harus Coba lihat Di story saya Atau di feed saya Di Ini saya Di IG saya Atau di Disinilah di tiktok Ada gak saya bersama teman-teman Ngerumpi Blah-blah-blah Enggak Gak ada Jarang sekali Walaupun ada Saya udah Excuse sama mereka Ijin ya Saya mau posting Gitu loh Kebanyakan Ya posting tentang saya Posting tentang Pekerjaan saya Bagaimana saya Itu pun juga Saya ngomong juga Sounding juga ke mereka Nanti Hasil ini saya posting ya Ijin ya Saya gitu Karena tidak semua Kan ku bilang Tidak semua Perusahaan itu juga Mau terpublis Tapi kalau perusahaan itu Itu Sebagai kredibilitas Saya ya Saya Saya wajib Mempublis itu Gitu loh Tapi walaupun Tidak semuanya Pekerjaan saya posting Tidak Kalau Sekiranya Saya dengan Mabes Atau dengan Polda Atau dengan Forensik Dan sebagainya Atau dengan BIN ya Apa namanya Dengan BNN Dan sebagainya Saya gak posting Karena apa Ya itu Karena ada Kerahasiaan Yang perlu harus Saya jaga Orang-orang Disana juga Perlu harus Saya hargai Dan sebagainya Jadi gak semua Loh Orang mau Diposting Gitu loh Ya Oke guys Armahun bilang Dia masih sakit hati Sama bapaknya Tuh Almarhumya bilang aja Bilang begitu Ini loh Tadi pagi Aku ada yang kirimin Tuh si mbak Ya mbak ya Yang paling baik Sama sekali nih Sama saya Kalau segala apa-apa Di update Sama ke aku gitu Dan teman-teman yang lain Juga banyak yang Tolong bu ini Komentari ini orang Gak bener banget sih Ya terus makanya aku tanya Dia tuh Bapak kandung atau gak sih Gitu Kok kayak Kelakuannya aneh banget Gitu loh Bukan ya Mohon maaf ya Pak Dodi Mohon maaf Tidak mengurangi Rasa hormat saya Jadi Tolong sebaiknya Jangan Diposting Dan memberikan statement Yang aneh Gitu loh Tentang Almarhum Gak baik Please lah Jangan jadi blunder Gitu loh Jadi istilahnya gini kan Vanessa ini kan Banyak sekali Penggemarnya Banyak sekali pendukungnya Dan sebagainya Ya sebaiknya Jangan sampai Hal ini Jadi mencederai Perasaan orang lain Ada Gala Ada siapa lagi Ada Fuji Ada Pak Faisal Dan keluarganya Dan sebagainya Kan itu Hati siapa Yang gak sakit hati Kalau semua Aibnya itu Dibongkar Gala itu Akan tumbuh Besar loh Gala itu Akan Memberikan Satu Penerus Darahnya Vanessa Dan Bibi Bener gak Kalau sampai Dia Sedikit aja Gede Sedikit aja Dia bisa buka Internet Dia bisa buka Pemberitaan Dan sebagainya Terus Akhirnya Pemberitaan itu Tidak Tidak Menyelesaikan Masalah Dalam pikiran Gala Mungkin Mungkin gak tuh Gala stress Bisa loh Jadi tolonglah Hati-hati Kalau Anda tuh Sebagai kakeknya Gala Tolong Hargai juga Perasaan Gala Sekalipun Dia masih Kecil Tapi dia akan Tumbuh Dewasa Dan menjadi Besar Maka dia Tau Pemberitaan Orang tuanya Dari Langsung Mulut kakeknya Sedih Jadi Tolonglah Tolong Banget Pak Dodi Yang terhormat Pikirkan Perasaan Gala Jangan Sekali-kali Memberikan Statement Dari mulut Anda Tentang Bagaimana latar belakang Orang tuanya Please Ini psikologis dong Please Saya marah nih Gitu loh Jangan dong Aduh Tuhan Coba kalian Rekam Saya punya ya Rekam Kirim ke dia Saya juga Kesel Bawaannya Jadinya Gitu loh Kok ini orang Kayak gak ada Hati gitu loh Tolong dong Jangan hanya karena pengen dipublikasi Pengen diperpanjang Masalah ini jadi panjang Nanti tuh Ini kan kontroversi nih Oh nanti ada pemberitaan Nanti masuk TV Blah-blah Ingat TV Jangan ngundang orang-orang Kayak begini Ini bukan edukasi Untuk kalian semua Bukan edukasi Untuk kita semua Tapi ini menjatuhkan Harkat martabat Orang yang sudah meninggal Saya ngomong keras begini Karena apa Saya memperhatikan gala Dulu saya itu Bagaimana gala Bisa sampai ke tangannya Bapak Faisal Saya salah satu Di belakang layar Untuk bisa dia mendapatkannya Jangan sampai Anak ini Tersentuh hatinya Kasian tau gak Jangan begitu Tolong direkam ini ya Kalian sebarkan ini semua Saya gak suka Saya sekali lagi Saya tidak suka Tentang publikasi Yang namanya Dodi Sudrajat Dengan menceritakan Keburukan Vanessa Angel Ingat Anda sebagai seorang kakek Dan sebagai orang tua Harusnya Anda Memperhatikan psikologis Cucu Anda Yang akan menjadi besar Jangan hanya melihat Sekarang Sekarang dia gak ngerti Apa-apa Sekarang ini Gala masih kecil Tapi besok lusa Dia udah besar Bagaimana psikologisnya Kalau kejelekan ini Dibicarakan dari Mulut kakeknya sendiri Ingat itu Saya orang yang pertama kali Menghujat Bapak Lihat aja Kalau sampai perkembangan Gala Gak baik-baik saja Hanya karena Omongannya dia Anda berhadapan dengan saya Kalian setuju dengan saya Nih Kira-kira setuju tuh Banyak betulnya Setuju banyak betul Setuju dong Anda orang yang normal Harusnya Anda berpihak Kepada orang yang benar-benar Menjaga kesehatan mental Ini menjaga seorang anak loh Untuk tumbuh menjadi besar Dengan mental yang sehat Kalau kayak begini Apakah Pusing aku ya Ini Sekolah apa gak sih Pak Dodi ini ya Ngerti gak sih Omongan orang gitu Ngerti gak sih Psikologis orang Jangan hanya Kepengen publikasi Sekali lagi Untuk para media apapun Jangan sekali-kali lagi Mewancarai dia Jangan membuat cerita Jadi panjang Hanya karena ingin dipublikasi Ini masalah kontroversia Yang tidak sangat mendidik Saya keras ngomong ini Tolong direkam Tolong direkam Dan sebarkan tag ke dia Saya Orang yang pertama kali Menghujat apabila ini Menyangkut masalah gala Gampang ngebesarin anak Gak gampang loh Apalagi dia udah gak punya orang tua Harusnya anda berpikir Tolong Jangan seenak jidatnya aja dong Harusnya anda tuh berpikir Gimana nih cucu gue ntarnya nih Gitu Bener gak sih Pagi-pagi Saya diceritain masalah kayak begini Uh Emosi gue meningkat tau gak sih Padahal gue lagi meeting tuh saat itu Diam bro Kesel aku Bener gak sih dia tuh Suami Apa Bapak kandungnya Iya bener Bapak kandungnya Eh apalagi itu Dengar Bapak kandungnya Gue sampe Emosinya sampe meningkat-meningkat Gitu loh Kesel bener ya Guys Siapapun disini nih Ada seribu Seratus orang Tolong direkam Saya punya omongan ini Kirim ke dia Dan sebarkan nih Masalah ini Saya orang yang Tidak setuju Apapun dari mulut Dedy Sudrajat Dia sudah menjelek-jelekkan Vanessa Angel Tidak ada hak anda Untuk menjelekkan itu Harusnya anda mendoakan Dan no comment Harusnya Kalau ada orang pertanyaan Kayak begitu Harusnya anda bilang Oh no comment Maaf Biarkanlah kita doakan Yang terbaik untuk Vanessa Angel Di alam sana Semoga diberikan Kelancaran Untuk menuju surga Amin Iya dong Gitu Jangan mau seenaknya aja Makasih ya Aku marah-marah gini Tapi dia enggak lagi Iya kan Bener loh Saya emosi banget loh Mendengar tadi pagi Kiriman videonya Lumayan banyak juga Tapi pertama sih Ada sahabat online saya Disini yang baik Saya jadi emosi Bener gak sih Gitu loh Saya suruh Apa tim saya bilang Ini lacak dong orang Ini nih Ngomong apa bener Pas lihat Iya bu Ini ini Bener gak sih dia bu Bapak Aslinya Iya katanya Bapak kandung Bener gak sih guys Dia Bapak kandung Bener loh Tolong ya Tolong Sekali lagi Untuk temen-temen online saya Di semua disini Yang saya sayangi Saya tidak marah Tapi saya Menghujat Orang yang Mengintimidasi siapapun Ya Dan saya Akan ada Di garda terdepan Buat orang-orang yang Terintimidasi Terutama gala ya Saya Orang yang paling susah Bagaimana Apa ya Istilahnya Memperjuangkan gala Untuk bisa Dapat di Pak Haji Faisal Di belakang layar Saya berjuang untuk gala Saya tidak mau Menunjukkan di Di online Tapi tim saya Disana ada semua Jadi jangan kira ya Jangan saya cuma Ngebacot doang Katanya gitu Tapi saya tidak ada Realisasi apapun Salah Kalau anda harus tahu Harus kenal Siapa saya Di Lita Gading Consultant Itu banyak sekali Tim pengacara saya Yaitu salah satunya Untuk membantu Orang-orang Seperti ini Kasus-kasus Seperti ini Jadi Harus dihargai dong Kita tuh Aduh Ampun Tuhan Ya bener ya Kenapa ya Seorang Ini kandung loh ya Kenapa Kok bisa begitu ya Aduh Jahat gak sih Kalau ada orang Kayak begitu Jahat loh ya Aduh Ampun Tolonglah Orang-orang Udah meninggal Udah lah Doakan yang terbaik lah Janganlah begitu Aduh Kesel aku Bawa ke rumah Sakit grogol Suka tuh Kalian yang bawa Biar saya yang pegang Itu mah Kalian lah itu Urusannya Iya dong Jahat banget Seseorang mbak Kayak gitu Iya lah Udah lah Gak usah ngomong lah Gitu Gak usah Gak usah berkomentar Iya Jadi Jadi dia tuh Menyambung Kalian ngerti gak sih Bahasa saya ini Dia itu menjawab Dari Cerita yang disampaikan Oleh Atta kemarin Gitu Atta Halilintar Dia Dia menanggapi Apa postingannya Atta guys Nah Tapi Dia membenarkan Apa yang menjadi postingan Atta Paham gak sih Kan gila gak sih Kesel aku Gitu lah Seorang bapak yang Yang bijaksana Harusnya gak gitu Iya Memang begitulah Adanya ceritanya Seperti itu Jadi dia membenarkan Bahwa Seorang Farnes itu Hamil di luar nikah Kasian dong Aduh Saya sih bukan Kasian sama Farnesnya Tapi kasian sama Gala Itu aja Kalau Farnes mah udah Bahagia di alam sana Sama Tuhan Bener gak Tapi gak usah Diungkit-ungkit Masalah itu Biarlah Tuhan yang tahu Mau dia seperti apa Kayak mau Sebelah kita Tidak bisa Tidak bisa menghakimi orang loh Janganlah suka menghakimi orang Gak usah lah Jadi Ini Beneran Ini luapan emosi saya Yang paling dasyat nih Beneran Kesel aku gitu loh Masalahnya berhubungan dengan Anak kecil guys Anak kecil yang Bakalan tumbuh dewasa Yang bakalan Mencari Siapa dia Siapa bapak gue Emak gue Siapa Kenapa gue Gak punya emak Itu kan dia akan Mencari tahu Walaupun Nanti mungkin Siapa namanya Fuji akan menceritakan Pak Faisal akan menceritakan Tapi Kalau anak-anak Zaman sekarang Itu kan semua Ada gadget Bener gak sih Jadi emosi nih Udahlah emosi Saya makan aja durian Enak sekali Gila Aduh enak banget guys Gila Mbak Linda Durenmu sanking Masya Allah Enaknya Gila Ini mertua lewat guys Gue lagi emosi-emosi Ada Duren Udah makan dulu Biar gak stress Bapak ya Pokoknya nih Guys Jangan sekali-kali Membenarkan apa yang bilang Sama Pak Dodi itu ya Ingat ya Katanya Kemarin Pada saat ketemu Sama saya langsung nih Eh bukan kemarin Waktu ada acara Premier Di bioskop Aku ketemu sama dia Mama Mayang Terus dia Dia ngomong ke saya Oh saya bilang Oh ini ya Yang Yang selalu saya Komentarin Gue bilang Di social media Gue bilang Oh ya gak apa-apa Kan di social media mah Udah begitu aja lewat Iya lewat Tapi tolong dong Please Jangan juga membuat Blunder Masalah Masalah gitu loh Kalau Blunder kan Jadinya Iya kan Orangnya sih Sebetulnya baik sih Kemarin aku lihat juga kan Baik Ramah Cuman ya itu Kalau aku ngeliat itu Pengen publikasi Sehat Dengan apa yang Dijadikan Bahasa itu Menjadi Apa ya Sesuatu Yang dipikirkan dulu Gitu ya Ini dampaknya gimana nih Gitu loh Kalau saya ngomong kayak begini Dampaknya gimana nih Gitu loh Ntar yang bukan masalah Anak gue doang Tapi Cucu gue gimana nih Nasibnya Kan gitu dong Kalau bener-bener Dia sayang cucunya Kalau dia sayang cucunya Dia pasti mikir Sampai kesana Bener gak guys Bener gak Kalau Gak Gak mikirnya sampai kesana Aduh Tuhan Stres aku Bener gak sih Makasih Hari ini aku banyak yang bilang Cantik Jangan spill Jangan spill pisaunya Iya Mbak Dina Maaf ya Tapi Memang Memang Begitu guys Jadi Saya berkomentar Itu bukan Mau cari panggung Panggung gue Udah lebar Maaf kata ya Cari duit Duit gue udah banyak Gimana dong Iya kan Jadi Saya pun juga gak nyari follower Ngapain coba Saya disini Justru memberikan edukasi Gratis Coba kalau kalian ke psikolo Bayarnya mahal Nah jadi Dan saya kebetulan Seorang entertainment juga Ya saya memberikan edukasinya Dengan cara yang santai Santai Tapi masuk Saya membuat kata-kata Yang paling sederhana Yang bisa dicerna oleh masyarakat Seluruh masyarakat Baik masyarakat bawah Maupun menengah Maupun atas Gitu loh Tapi gak Banyak juga loh Orang-orang yang petinggi-petinggi nih Berkomentar di saya ini Dan saya kenal Siapa beliau Dengan nama samaran-samarannya Gitu Jadi petinggi-petinggi disini tuh Ada pengacara Ada general-general Ada ini Tapi pakai namanya Nama samaran Jadi kalian hati-hati Kalau bisa disini Ini akun resmi loh Ini akun resmi saya loh Jadi Teman-teman saya Apa gitu Gak kaleng-kaleng gitu loh Termasuk kalian Kalau berteman sama saya Kalian punya kualitas Kalian bukan cuma Ngedengerin gosip Tapi mau pinter Mau Mau mendapat edukasi Dari saya Informasi Edukasi Motivasi Dan kritikan-kritikan Yang berhubungan Dengan kesehatan mental Itu name tag saya Gitu Ya gak sih Aduh 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 Tunggu ya Aku tuh gak ngerti Cara kita ngobrol-ngobrol Begitu Gak ngerti Jadi udah kita ngobrol Sendirian aja Jadi gimana nih kalian nih Ini kan ragi rame nih Ya Pertama kita bahas tadi Soal KDRT Kedua Kenapa terjadi KDRT Kenapa orang bisa Menikmati orang KDRT Tadi udah saya sebutkan Dan saya sudah jelaskan ya Dan yang kedua Ini Mr. Deddy Sudrajat ini Please Jangan lagi ngadi-ngadi Ngomong yang macem-macem Oke Kalau anda ngomong lagi begitu Anda berhadapan dengan saya Untuk kesehatan mentalnya Gala Ingat itu Dan kalian Teman-teman online 1200 orang Tolong catat omongan saya Kalau sampai dia Berbuat macam-macam Lapor ke saya Saya bisa Su dia Untuk tidak memberikan Apa namanya Kenyamanan Pada diri Gala Sebenarnya Pak Dodi Sudrajat Itu bisa loh Diprotes oleh Pak Siapa namanya Pak Faisal Dengan omongannya Seperti itu Bagaimanapun juga Ini kan Menyangkut hubungannya Dengan Bibi Bener gak Gitu loh Pak Faisal juga gak mau dong Namanya dijelekin Iya gak Gitu loh Kenapa terjadi hal Seperti itu Kan karena ada Kedua belah pihak Jadi please Jangan Jangan diomong-omongin Lagi masalah itu Yang bisa mensudia Itu adalah Siapa namanya Pak Faisal Fuji Juga sebagai tantenya Gala Wajib Kalian berkompak lah Mereka Kalian Su dia Gitu Perbuatan yang tidak menyenangkan Dengan statementnya itu Itu bisa loh Itu kena pasal Itu kena pasal Perbuatan tidak menyenangkan Yang Yang bisa Membuat Laporan ini jalan Ya itu Bukan saya Tapi keluarganya Pak Faisal Fuji Fuji kan orang terkenal Fuji banyak followernya Lapor Fuji Saya dukung Ada di belakang anda Tenang aja Kalian ada dimana Saya ada disitu Tenang aja Mau gimana pun Saya akan bela Orang yang terintimidasi Ingat itu Saya gak suka Dengan omongan-omongan Ember Omongan sampah Yang tidak punya Yang gak punya hati nurani Gitu loh Ingat ya Kesehatan mentalnya Gala itu Saya akan pantau Terus itu Karena pada saat Di pengadilan Bagaimana Tim saya itu Memberikan Sebuah Pernyataan Bahwa